Di akhir video ini kita akan membahas tentang Quen Serefeo Beding dan Erwin Wittawa Tapi sebelumnya kita bahas dulu nih tentang perdebatan yang baru terjadi kemarin ya Berikut ini banyak para pendeta yang mu'alab hadis di dalam perdebatan antara Esra Suruh dengan kain nama berikut ini Alhamdulillah ya walaupun hati itu kadang-kadang ini mana yang benar gitu Tetapi setelah direnungin kalau malam hari hening sepi didengar suara-suara mereka itu baru sadar oh iya Makanya banyak orang-orang setelah mengikuti perdebatan itu oh hikmahnya banyak besar sekali Yang imannya tambah tebal ada yang goyah dan rata-rata mereka itu saling menghargai satu sama lain jika perdebatannya seperti ini Saya boleh menghormati lihat aja berasa suruh dengan kain nama setelah dibuat itu berpelukan Salam an' mas' 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 kali ya Dan disini banyak mu'alab seperti pendeta dan saya moma Moma ya itu salah satu pendeta yang baru kali ini Dia boleh dikatakan naik peringkat di Youtube di Petsos ya karena apa? Karena ya dulu kan sebagai pendeta yang punyaan hama di Indonesia Kalau Yunus hidup berarti juga Yesus hidup disebutkan tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam Nah saya ingin tanya kepada Bapak pendeta Apa perbandingan kehidupan Yesus pada Matius pasal 40 ini Di Injil Matius ini digelaskan bahwa Nabi Isa atau Yesus Kristus itu seperti peristiwa Nabi Yunus Bapak pasti bahwa dia hidup ya pertanyaan saya bahwa Yesus itu hidup bukan mati Nah inilah pertanyaan saya tolong bandingkan dan berikan penjelasan demikian Pengaturan tempatnya ini layar terlalu kecil Dan suara-suara orangnya juga terlalu Lemah atau kurang keras gitu ya Jadi Kalau bagi saya tanya jawabnya malah lebih menarik daripada debatnya Pasti begitu Nah sebelum saya jawab itu pertanyaan saya balik Kalau Bapak bisa percaya kata-kata Yesus yang itu Bapak percaya juga kata-kata Yesus yang lain bahwa mereka akan membunuh aku dan 3 hari aku akan bangkit Kalau Bapak percaya yang ini Kenapa Bapak atau Yesus Kristus itu seperti peristiwa Nabi Yunus Ini yang menggegerkan sebenarnya Karena ternyata Nabi Yunus di dalam perut ikan jumlah harinya sama dengan Nabi Isa Ini gitu yang diceritakan di dalam surat Yunus tadi Dialog kekeluargaan Dialog kebinekaan antar umat beragama Pada malam hari ini sudah selesai Dan kita apresiasi kepada semuanya Baik dari para tamu, para pendeta Dan juga dari tuan rumah, Ustadz Kainama Dari Jakarta, sedangkan pendeta Isra Suru dari NTT kalau tidak salah Yang penting kita tunjukkan kepada masyarakat Bahwa perbedaan keagamaan ini Tidak mengarah pada penghujatan kebencian Video di samping ini Kada wanita Eropa berpakaian minim Ikut gerakan salat Pernahkan Anda tonton kisahnya di Mesos Wanita orang bule tersebut Setelah mengikuti debat ajaran agama Dia bingung dengan ketuhanan menurut Persi Yesus Di dalam ceritanya dia itu seorang wanita penganut ajaran agama Kristen Ortodo Terjadilah perdebatan antara agama Islam dengan agama Kristen Setelah mengikuti perdebatan dia bingung Sebenarnya Tuhan itu yang benar yang mana Karena keraguan terhadap ajaran agama yang dia yakini itu Setelah selesai debat datanglah Ingin bertanya lebih detil tentang ajaran agama Islam Itu datang ke masjid Kebetulan di masjid itu sedang melakukan salat Seorang wanita dengan pakaian rok yang pendek Kelihatan kakinya ya tidak wajar masuk ke masjid Tetapi karena tidak tahu Akhirnya dia mengikuti gerakan-gerakan salat Seperti tampak di dalam gambar berikut ini Dan setelah itu dia banyak bertanya setelah selesai salat Bagaimana sih tata cara beribadah yang benar Pakaian yang benar Dan akhirnya dia pun bersahadat Bersiul di tengah kesunyian Menjelaskan bahwa saja Dari keempat pinjil ini menyebutkan Yesus mati jam 3 Tadi disebutkan Ustadzke Dijelaskan bahwa jam 12 Masih ketemu Pilatus Dan perjalanan dari setepat setat Sampai ke penyalipan itu 3 jam Apakah langsung 3 jam itu gak ada Dirikan saleh Pengikatan Pemakuan Dan sebagainya Ini gak cukup Bukan langsung Tiba langsung meninggal Mati itu bukan Itu yang satu belum di Kontrol oleh Pendeta Esrasoro Kedua Diskusi ini sangat bagus sekali Walaupun banyak juga yang mengkritisi Tentang kainama Kurang Rilek Kemudian Jawaban Jawaban Dari tanya jawab Itulah yang paling menarik Sebenarnya kan Dari kesimpulan Kesimpulannya Jelas bahwa Kedua belah pihak Punya pendirian Masing-masing Seperti Ustadz kainama Mengatakan Ya pokoknya Di dalam hadiran Kristen itu Yesus harus mati Karena kalau tidak mati Berarti tidak ada Penembusan dosa Kemudian Dijawab oleh Esrasoro Tidak begitu Tetapi Berdasarkan Pata-pata yang ada Walaupun kita pengen Yesus itu mati Kalau data-datanya Yang tertulis Dan data-data sejarahnya Memang Tidak seperti itu Ya kita harus ikuti Apa yang tertulis Ini luar biasa ya Menyenangkan sekali Dan tampaknya Diskusi seperti ini Walaupun banyak kritikan Dari tentang Tata ruang Tentang Pengaturan Yang ini Harus kelihatan Sama Audin Kemudian Kemudian Banyak hal ya Yang dikritisi Itu biasa Seperti contoh Kita lihat dulu nih Kritikan-kritikan Yang ada Dalam Diawabat-diawabatnya Di Moalab Center ini Kan di videonya Banyak ruang Komentar Satu cara Pokoknya apapun Caranya Yesus harus mati Mau bagaimana Caranya kita terima Karena dengan Kematian Ada kebangkitan Kalau orang Ngomong masalah lahir Itu bisa Digoyang dikit lah Clementinus Of Alexandria Udah tulis Segeda-geda Alem Gambreng Bahwa Keluar seperti titik-titik Darah Dan Itu Dia mengalami Satu gejala medis Yang namanya Hematihidrosis Hematihidrosis Itu adalah Dalam ketegangan Yang tingkat tinggi Maka Kapiler-kapiler Di dalam itu Menjadi pecah Dan karenanya Keluar bersama-sama Dengan keringat Nah Gejala Hematihidrosis Yang dialami oleh Yesus itu Membuat kulitnya Itu sangat rentan Nanti ketika Dia dicampung Nah Dengan kondisi Yesus Yang tidak makan Tidak minum Dan semalam-malaman Ditambah dengan Hematihidrosis Membuat kondisinya rawat Lagipula Dia dicambung Dengan Cambuk Romawi Cambuk Romawi itu Jangan bayangkan Seperti cambuk-cambuk Kita Tidak Itu satu Gagang semacam ini Itu kira-kira Ada 6-7 jalur Dan masing-masing Jalurnya Itu diberikan Dari runcingan Tulang Dan juga Logam Berbentuk Seperti Mata kail Jadi pada waktu Mata kail Ditaruh Dan ditarik Rek Itu Menunjukkan Itu sampai Isi Daging itu Keluar Nah Yesus Dicambuk Berapa kali Kalau saudara Ingat apa yang Paulus katakan Kesaksian Paulus Dia bilang Dia pernah Disesah 40 kurang 1 pukulan Mengapa 40 kurang 1 pukulan Karena tradisi Yahudi Orang Dicambuk Itu 40 kali Nah Tidak boleh Lebih dari 40 kali Karena itu Dianggap Menghina Saudaranya Karena Mereka Tidak mau Melebih 40 Maka biasanya Cambuk Hanya dilakukan 39 kali Harus mati Itu si gondro Gak boleh Kalau kau Cinta dia Mari bilang Kami Memuliakan dia Yang lahir 25 Desember Itu Dikandang Dikandang Kau mau ikut Menghina Rasulullah Nabi Allah Isa Ibn Maryam Stop Bilang begitu Karena Bapak Gereja juga Tidak bilang gitu Yang kedua Yang penting ini Pegang itu Di hatimu Kalau ada orang Kristen Yang percaya itu Yang penting Aku sudah sampaikan Karena apa Kalau Kalau Sumpahnya kita Ngomong begini Sama dia Dia akan Ambil beberapa Poin Lalu diputer Di poin Yang diluar Daripada apa Yang saya sampaikan Contoh Saya sampaikan tadi Ini dilihat Dari sisi medis Sisi medis Sisi medis Sisi medis Dan ini adalah Sejarah 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 Lalu mulai dibagi Bebel itu ada sejarah Ada yang bukan Si Diajak muter Ya saya gak mau Di periuk itu Jalannya lempeng Dari pos 1 Pos 8 Pos 9 Terus sampai ancol Enggak biasa Muter-muter Saya Puyang Saya ini Ambon Ambon itu Enggak biasa Maka itu banyak orang Ambon Jadi dep kolektor Kita straight-straight aja Kalau gak suka Yaudah Terima kasih banyak Nih Tagihan 3 bulan Motor gue tarik Apa enggak Gitu kan Gampang aja kan Gampang aja Muslimin Wal-muslima Rakimakullah Melalui dialog ini Insya Allah Kita bisa melihat Sesudara kita Kristian dan Katolik Dengan imannya Apa itu Yesus Harus Mati Dengan Yesus Harus Mati Karena jika Tidak mati Maka kebangkitan Tidak ada Dan penebusan dosa Tidak ada Bagaimanapun caranya Pokoknya dibikin Harus mati Itu anak orang Anak kita Tante Mary Dan Om Joseph Harus mati Itu anak Muslimin Wal-muslima Rakimakullah Kita kasih lihat Sesudara kita Kristian dan Katolik Kita cinta Yesus Kenapa Kita tidak hilangkan Dia Kita tidak Berdebatkan Kematiannya Kenapa Karena beliau Mulia Beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini perbedaan Rahmatan Alamin Jangan buruh Orang yang Tak bersalah Seperti ditulis Dalam kitab ulangan Masmur Dan Amsal Orang benar Tidak mungkin Dibunuh Tuhan Menyelamatkan Orang benar Sampai Segitunya Mereka ingin Jesus mati Saya Saya gini ya Saya jadi ingat Beberapa saat yang baru lalu Pak Pendeta Esrasuru Yang saya hormati Bersama Pak Pendeta Budi Asali Ada debat dengan Dengan Ronditan Dan Pak Pendeta Budi Asali Yang terhormat Debat dengan Ibu Bunda Etika Ustazah Saya dengerin Oh bagus ini Bertahan dengan 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 Bagus Bagus Saya Bagus 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 aja Kenapa Karena bertahan Contoh Saya 53 Dan Masmur 22 Ya Bunda Ya 53 52 Yang Pak Budi Pendeta Pendeta Bawain 5 2 13 5 2 13 Nah Masmur 22 Itu dipakai Untuk menjadi Nubuatan Tolong sebagai penutup Ini sisa 8 menit lagi Dan nih Ustaz Bukain PSALMS 22 Dalam debat ini Ustaz Kainama Mengeluarkan Jurus Pamungkasnya Yaitu Penguasaan Dalam bahasa Hebrew Coba kita Tenten ya Walau Di ruang komentar Banyak yang Menyesalkan ya Kok Ustaz Kainama Mengakui Kalau Ada penyaliban Disitu Padahal Dalam Majar Islam Itu kan Yang namanya Nabi Isa Itu tidak pernah Ketangkep Orang bisa Rupakan Tapi disini Dia mengakui Kalau Nabi Isa Itu Disalim PSALMS Mari Siapa yang bisa Temani saya Baca dari 14 Kita gantian Ganjil Genap Ganjil Genap Dari Kristen Supaya tahu Ini dasarnya Boleh salah satu Pendeta Dari Kristen Siapa aja Maksudnya gini Supaya saya Jangan dibilang Kurang ajar Ada yang Kita mulai dari 14 Sampai 17 Gantian Siapa yang mulai Terserah Siapa yang mulai Apa ada yang mau Baca ke depan Silahkan Dan 14 14 Boleh 14 15 16 17 Gedein Ininya Gedein Hebrewnya Dan Sukron Katsiron Yuk Sukron 13 14 Yuk Kita baca itunya Pak Sualaif Dari situ Dari Pak Sualaif Yuk Yuk Oke Oke Gini Di Pesans Di Tehilim ini Nggak ada Menusuk Menikam Nggak ada Lion itu Sukron Katsiran Allah Sayang Allah Berkahi Kain Minta maaf Jika ada Kata-kata Tindakan Yang kurang Berkenan Doakan Dalam Tanya Jawab Akhirnya Tainama Menjelaskan Sebenarnya Secara Akhidat Islam Saya Yakin Bahwa Nabi Isa Itu Tidak Disalibkan Yang disalibkan Itu Adalah Yudas Eskari Itu Kata Kain Nama Tapi Mengapa Disini Saya Katakan Yang disalib Itu Bisa Sembuh Karena Diobati Dibalsam Dengan Tiga kilo Yang tadi Dijelasan Itu Gitu Ini Persi Kristen Kalau Menterjemahkan Dari Injil Yang Ada Ini Yang disalib Itu Bisa Sembuh Karena Pengobatan Begitu Kira-kira Tadinya Sangat Khawatir Dengan Ustadz Kain Nama Ini Dikira Ustadz Kain Nama Itu Tidak Paham Tentang Al-Quran Bahwa Di Al-Quran Dijelaskan Disitu Yang Mengatakan Nabi Isha Disalibkan Itu Akan Penuh Dengan Kelaguan Tersyata Sikain Nama Begitu Lantang Bercerita Di Saat Tanya Jawab Justru Bukan Pada Saat Paparan Bahwa Menurut Agama Islam Di Dalam Kitab Suci Al-Quran Bahwa Nabi Isha Itu Tidak Kena Tetapi Yang Kena Ditanggap Dib Disalibkan Itu Orang Yang Diserupakan Dalam Debat Ini Juga Di Ruang Komentar Banyak Yang Mengkritik Tentang Pendeta Esasor Yaitu Diantaranya Muter-Muter Kemudian Ada Yang Terkesan Seperti Ilmiah Ada Juga Yang Mengatakan Bahwa Pendeta Esasor Itu Tidak Lurus Gitu Pengerian Itu Berbelit Berkira Walaupun Pendeta Esasor Dan Ustakai Nama Ini Saling Serang Dan Saling Memojokan Tapi Di Akhir Justru Mereka Itu Berangkulan Berpelukan Penuh Senyum Dan Tampaknya Antara Pribadi Di antara Mereka Ya Damai-damai Saja Tidak Ada Masalah Ya Ada Masalah Itu Di Dalam Menerjemahkan Tentang Sejarah Yesus Kristus Dalam Penyaliban Tadi Apakah Disalib atau Tidak Apakah Matinan Tidak Tapi Tetap Ostakai Nama Mengatakan Bahwa Nabi Isa Itu Tidak Disalib Kecuali Di Dalam Debat Ini Dia Katakan Menurut Persinya Injil Yang Dia Baca Ini Ternyata Bisa Disembuh Yang Dihawatirkan Itu Karena Banyak Hal-hal Yang Hamdidu Takutnya Para Pengikut Dari Perdebatan Ini Jadi Banyak Orang Yang Ateis Kita Berkuhan Kenapa Karena Saking Bingung Nah Kalau Hal Ini Terjadi Bisa Jadi Seperti Di Amerika Serikat Itu Ibu Kota Negara Amerika Serikat Yang Dahulu Itu Kan Jadi Kota Jombi Karena Orang-orang Sudah Meninggalkan Gereja Dan Gereja Jual Jadi Mall Jadi Pasar Jadi Kantor Karena Tidak Ada Biaya Untuk Meliharaan Pemeliharaan Di Amerika Kan Tinggi Listrik Air Keamanan Itu Akhirnya Sudahlah Gerejanya Dijual Akibatnya Apa Sekarang Kan Jadi Ini Jadi Pulau Zombie Katanya Banyak Orang-orang Yang Berpakaian Gak Keruan Tidurnya Nungging Bertelan Yang Gulat Itu Di tempat Umum Sampai Tempat-tempat Yang Istimewa Saja Seperti Lip Dan sebagainya Banyak Dengan Kotoran Eh Pipis Sembarangan Tempat lain Kenapa Karena Di tempat Itu Sekarang Jadi Pusat Narkobas Coba Kita Lihat Sekarang Menjadi Namanya Itu Negeri Zombie Karena Memang Manusia-manusianya Itu Seperti Zombie Pada Tidur Nungging Telan Yang Bulat Sembarangan Lokasinya Itu Luar biasa Padahal Duli Bukatan Negara Amerika Nah Inilah Habaran Gali Yang Tidak Boleh Kita Ikuti Coba Lihat Tuh Digambar Iya Kan Ini Di Amerika Yang Hibu Kota Negara Pada Saat Itu Sekarang Kayak Begini Ini Harus Dihindari Untungnya POB Membuka Wawasan Kepada Generasi Melenial Saat Ini Generasi Jet Harus Sudah Paham Banget Bagaimana Budaya Eropa Itu Negatif Bagaimana Budaya Eropa Itu Tanya Tinggi Sementara Jemaatnya Tidak Pernah Datang Buru Bayar Perpuluhan Akhirnya Dijual Gerejanya Ini Dampak Negatifnya Aduh Gimana Talu Gitu Kita Sekarang POB Mengikuti Musik Mereka Musiknya Mengapa Apa Kan Mereka Senang Kita Pentas Di sana Penghasilan Setandar Mereka Tetapi Budaya Budaya Yang Tadi Mabuk Mabuk Kain Pakaian Serba Seronok Itu Yang Gak Boleh Ini Bau Kotoran Manusia Bau Pipis Bahkan Nanti Kita Lihat Ada Kotoran Berceceran Di Mana Bangunan Megah Seperti Ini Ada Lip Serba Canggih Tapi Kenapa Banyak Kotoran Disini Sampai Ini Hidayat Yang Menambil Gambar Sampai Muntah Muntah Hampir Beberapa Karena Bau Pesing Dan Kotoran Seperti Tampak Di Sudut Bangunan Yang Barusan Itu Bergelantungan Kotoran Manusia Semberangan Namanya Juga Orang Orang Karena Manusia Disini Sudah Banyak Yang Meninggalkan Gereja Apalagi Masjid Karena Agama Mereka Rata-rata Kristen Atau Protestan Ya Begitulah Jadinya Kalau Sudah Meninggalkan Gereja Kenapa Gerejanya Itu Banyak Yang Dijual Yang Dijadikan Mual Katanya Pemeliharaannya Terlalu Mahal Sementara Jemaat Biarah Yang Datang Ketika Gereja Gereja Dialih Fungsikan Dan Manusia Tidak Lagi Mendapatkan Seraman Rohani Ah Tapi Ternyata Di Belanda Saja Mayoritas Ateis Bahkan Superman Urda Meseja Tera Katanya Begit Itu Yang Pada Diseritakan Tukun Amerika Serikat Ya Kan Dipila Diltia Coba Bandingkan Dengan Amerika Amerika Itu Mayoritas Ateis Loh Tapi Kenyata Coba Pada Negara Ateis Dan Agnostik Terbesar Setelah Republik Ceko Salah Satu Faktor Penyebab Utama Meningkatnya Ateisme Di Eropa Adalah Perang Dunia Kedua Pendebatan Seperti Donditan Kemudian Ustadz Kainama Apa Esresoro ya Pendeta Esresoro Ditanggapinya Seperti ini Jelas ya Menurut Yesus Ya Jadi Menurut Yesus Yang berhak Menyandang Bintang Timur Ini Adalah Lucifer Ya Pembuat terang Nah disini Di Yesai 12 Ini ada Lucifer Ini adalah Iblis Yang jahat Nah tetapi Esresoro Mengklaim Bahwa Lucifer Itu bukan Tidak layak Untuk Iblis Tetapi Layak Untuk Yesus Aduh Parah Parah Luar biasa Ya Orang Islam Ini Tidak Boleh Menafsir Menerjemahkan Apalagi Mempreming Apa Apa Jadi Ini Berdasarkan Data Bahwa Bintang Timur Itu Salah Satu Kelar Yesus Kita Harus Jujur Yang tertulis Di sini Cara berdakwah Itu Tidak Mesti Melalui Perdebatan Seperti Itu Bisa Juga Melalui Lagu Melalui Musik Melalui Pertunjukan 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 Teater Film Dan Masih Banyak Lagi Nah Mari Kita Lihat Dulu Bagaimana Perjalanan POB Di Tanggal 17 Agustus Yang Akan Datang Kemarin Tanggal 1 Ini Yang Kita Saksikan Di Antaranya Yang Sudah Dilakukan Di Jakarta Kemarin Elam Berangga Memperneti 17 Agustus Republik Indonesia Tahun 2024 Kali Ini Erwin Gutawa Penampilkan Salah Satu Diantaranya Adalah Ben POV Penampilan POB Kali Ini Sepulang Dari Glastonbury Festival Inggris Akhir Judi Lalu Konsep Simponi Dengan Tain Juf Bangsa Indonesia Digelar Evit Butawa Orkesta Untuk Menyambut Hari Kemberdekaan Republik Indonesia Selain Poiskop Bacepra Sampil Gula Penyanyi Untuk Meko Putri Ariyani Endah Laras Ekadeli Dan Gabil Harfianto Sebagai Konser Yang Selalu Konsisten Mempendepankan Seni Budaya Indonesia Simponesia Konser Serial Erwin Hut Tawa Orkestra Kini Kembali Dengan Tajuk Panser Indonesia Ya Namanya Juga Mampere Ngati 13 Agustus Ya Konser Ini Menjanjikan Sebuah Konser Musik Yang Mengunggah Perasaan Dan Mengajak Kona Untuk Semakin Bangga Sebagai Orang Indonesia Habis Debat Lintas Agama Tadi Lebih Baik Semuanya Nonton Konser POB Bersama Bersatu Hura-hura Bersama Hiburan Bersama Indonesia Itu Harusnya Seperti Itu Ya Jangan Terus-terusan Berdebat Lagi Berdebat Lagi Berdebat Lagi Ya Imbangilah Dengan Hiburan Mari Kita Tonton Bagaimana Konsernya POB Ya Yang Berapa Kali Tampil Ada Onco Maka Penyanyi Dengan Suara Khasini Dia Berkolaborasi Dengan Erwin Gutabar Kestas Selamat Tuyin Amati Nanti Oleh Para Penggemarnya Semua Orang Punya Penggemar Osih Masih Putri Aryani POB Onco Dan Seperti Halnya Sepat Pola Polibol Basket Nah Konser ini Juga Sama Once Jangan Jangan Mulu Ah Dan Generasi Jet Dekat Bukan Tak Kalah Lagi Jus Mendominasi Ada Kemungkinan Seperti Itu Ruf Metal Yang Beranggotakan Tiga Perempuan Nuga Dari Jarut Ini Memang Begitu Sering Tampil Di Panggung Pestipau Di Luar Negeri Wajar Raja Jika Sekarang Sot Dipanggil Yang Kedua Kalinya Oleh Herbin Buit Awap Baru-baru Ini Voice Up But Seperti Itu Kan Menorekan Prestasi Sebaga Ben Indonesia Pertama Yang Tampil Di Pastif Paltrow Mama Glaston Buri Di Inggris